Jangan lupa, 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 jangan lupa. Belum tahu ada orang yang mengacungkan senjata tajam sembari memaki-maki petugas, aparat yang berjaga di Mapolresta langsung bertindak dan mengamankan pria tersebut. Kasubakumas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharja mengatakan, awalnya pria tak dikenal tersebut berjalan dari Timbul Mapolresta Yogyakarta. Sesampainya di lokasi, yang bersangkutan yang menggunakan ikat kepala tersebut langsung mengacungkan golok ke arah petugas dan memukul-mukul gerbang Mapolresta Yogyakarta. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Sementara usaha ditangkap, kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena mendengar biskan goib dan berhalusinasi. Dari pemeriksaan awal yang bersangkutan ini, tadi mengatakan kalau dia sepertinya mendengar, seperti halusinasi. Jadi dia berasal dari Tuban, seorang laki-laki berasal dari Tuban, Jawa Timur. Berusia, sesuai pengakuannya tadi, sekitar 40 tahun. Jadi dia melakukan itu tujuannya, katanya mendengar suara-suara. Tapi nanti keperkembangan lebih lanjut, nanti kita akan informasikan lagi. Dari keterangan awal seperti itu. Hariat Maja, Jogja TV